Hi guys, it's megan Lydia Frank and welcome back to my youtube channel di sesi konten kali ini Kita kayaknya udah lama gak makeup battle ya Nah sesuai judul kontennya, hari ini aku bakal nge-battlein kedua produk something by request atas kalian Kok atas kalian sih, by kalian Nah kali ini produk yang aku bakal battlein adalah kalian tuh sempet teman banyaknya request dari kalian Kalau kalian pengen di-battlein, ini adalah cushion something human Humen itu adalah cushion terbarin something yang sebelumnya kan copy paste breathable cushion Sama ini satu lagi nih, yang ini bener-bener fresh from the oven, sebenernya belum aku review sama sekali Jadi sekalian aja ini namanya adalah something bad as breathable full coverage serum foundation Oke lanjut, seperti biasa kita langsung aja ya Sebelumnya aku tuh udah pernah nge-review si cushionnya Humen Kalau gak salah di something makeup tutorial, one brand makeup tutorial Nanti aku sertakan mirroringnya di atas Jadi kita akan refresh kembali ya, kira-kira si something breathable yang Humen ini Apakah kira-kira keunggulannya produk klaimnya In case kalau kalian belum beli dan kalian masih bingung ya Kira-kira harus beli yang si serum foundation atau si cushion ini Ya mari kita lanjut So kontesan pertama, kita akan dari something ini adalah Something Humen Breathable Cushion SPF 35 PA++++ Jadi plusnya 4 kali Nah dari produk klaimnya ini yang aku lihat dari something website Jadi dia ada First Local Hybrid Mask Cushion Nah ini cushion ini merupakan adaptable teknologi yang anti-batch reel Dan tidak mudah teroksidasi meski dipakai seharian Emang bener sih, aku udah cobain dan tapi kita akan refresh lagi Nah cushion ini memiliki medium to high coverage Terus udah gitu, dia bisa menyamarkan pori-pori dari kontesannya Terus ada hasil efek memberikan hasil efek matte finish Terus dia tuh kumulannya non-greasy, non-caky, non-cracking Terus ada oil control, jadi cocok banget buat kalian yang memiliki kulit berminyak And also dia flawless look, jadi tanpa kilat Jadi kalau misalnya kulit berminyak dia ada kayak oil control-nya gitu Nah terus udah gitu, dia yang pastinya tetap light-quick Terus dia tuh diunggulkan karena ini adalah makeup skincare hybrid Bagi kalian yang belum tau, makeup skincare hybrid merupakan dia tuh sekarang Jaman sekarang yang lagi hit, gak hanya makeup Dia tuh juga ada skincare ingredients yang bisa menyehatkan kulit wajah kalian Nah terus dia selain cushion, dia juga ada SPF 35++++++ 4 kali ya tuh tadi Terus jadi udah gitu, dia juga mampu melindungi kulit kalian dari cahaya matah Yaitu terutama UVA dan UVB Nah terus dia gak ada non-caky, non-oxidized Terus udah gitu, yang pastinya gak lengket Dan yang paling penting kalau kalian keluar Ini adalah sweat-proof and water-fast system Nah tenang aja untuk cushion-nya ini Kalau bisa kalian lihat, ini tuh dia tuh katanya anti-bacterial Jadi jangan takut dia tuh terkontaminasi Terus udah gitu, dia adalah si cushion ini non-comedogenic certified Jadi aman nih buat kalian yang meskipun dipakai setiap hari Katanya sih gak bakal jerawatan Aku sih kemarin udah pake beberapa kali, mungkin 3 hari berturut-turut Mungkin bukannya dari cushion ya, mungkin jerawatan atau emang Kan banyak faktor ya, tapi salah satunya dari makeup Cuman ada lah jerawat kecil sih Lihat siapa juga kalau kita tiap hari makeup-an kasih jerawatan gitu loh Kita sambil bahas harga dan packaging-nya Untuk dari packaging, kalian masih bisa lihat Ini packaging-nya masih sama sebenernya Kayak yang cushion si breathable Bedanya itu, yang copy-paste sama si woman ini Dia tuh warnanya biru Kalau yang si copy-paste kemarin warnanya ungu Dari segi warna semuanya beda Terus dari dalam juga Tapi masih sama aja packaging-nya Dan dalamnya tuh yang specialist-nya aku paling suka tuh dia mask Jadi kayak gak leak-out gitu loh Terus udah gitu, dia terdiri dari Jadi kalau gak salah ini 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Ini terdiri dari 13 warna Jadi kalian gak perlu kayak kalau misalnya bingung pilih warna Semuanya ke cover shade range-nya buat kulit warna orang Indonesia Nah ini aku sempat bilang Untuk yang warnanya kalian kuning langsat kayak aku Itu light to medium skin tone Tapi aku gak tau ya, aku sempat melihat perbedaan Karena yang dulu itu, yang si copy-paste breathable cushion Aku pake Nina warnanya pas banget di aku Tapi somehow di Who Man ini Dia tuh warnanya di aku turns out Jadi keputihan dan agak a little bit grayish Atau abu-abu Mungkin karena SPF-nya tinggi Tapi aku gak tau juga yang pastinya warna Nina Yang sebelumnya sama yang sekarang itu ada beda jauh Beda jauh banget Ini kayak lebih terang Jadi di aku kayak agak kurang cocok gitu Tapi selanjutnya kita akan membandingkan Next itu adalah dengan Something Badass Yang warna Nina yang sama Nah ini aku penasaran karena si Nina ini sebenernya aku juga belum pake di wajahku Apakah warnanya turn out to be yang Nina yang dulu Nina used to be Used to be yang dulu di si copy-paste breathable cushion Apa Ninanya dia ngikutin si cushion Who Man yang sekarang Jadi kita mari saksikan aja Oke kita selanjut ke contestan kedua Ini namanya adalah Something Badass Breathable Full Coverage 12 Hours Serum Foundation Nah kita akan lihat ini harganya kalau gak salah tuh 100 ribuan 120 ribu I think Terus ini kita lihat ya dari packaging terdahulu ya Dia tuh packagingnya kayak gini Nah ini kalau misalnya kalian lihat Dia tuh dipencet gini Aku sih awal-awal agak kesusahan ya Kayak dia tuh gak tau di dalamnya gimana Jadi keluarinya tuh kayak harus ada Ini ya ada tenaga ada effort Kadang-kadang dia pumpnya keluar Kadang-kadang enggak Kadang-kadang lancar Jadi kayaknya kalau di bawah kayak gini Baru dia keluarnya tuh lancar Gak tau ini di dalamnya sedotan apa gimana Tapi kalian harus hati-hati aja Kalau dikeluarin tuh harus dipencet bener-bener loh Gak bisa yang kayak yaudah Pas dipencet kayak foundation biasa Yang kita lihat di botol bling Itu kan kayaknya pencetnya gampang banget Kalau ini agak sedikit susah gitu Nah selanjutnya kita akan bahas ke produk lame-nya Jadi kalau aku lihat di something official-nya Dia tuh ini merupakan si serum foundation ini 12 hour atau 12 jam resisten Jadi tahan 12 jam Terus dia masih merupakan skincare infused makeup Jadi enggak hanya makeup Dia juga ada kandungan skincare di dalamnya Terus juga ada live filter effect Jadi karena ini tuh katanya memberikan kesan Kayak-kayak efek filter Instagram Dimana kalau kalian pake di kulit kalian Itu tuh jadi kayak halus bening kayak beauty plus gitu Terus dia finishingnya ini bener-bener full coverage Jadi bener-bener high coverage dan long lasting Terus dia masih lightweight Jadi pas kalian pake ini katanya ringan di wajah Dan juga bisa membelet pori-pori dan garis-garis halus di wajah kalian Dan juga dia masih ada sweet proof and resistant Jadi jangan takut kalau kalian keluar Kayak panas-panasan dia tuh anti water resistant dan juga keringat Tapi ini memberikan kalau tadi si Who Man itu matte finish Ini lebih kayak satin finish Satin finish itu pertengahan gak terlalu matte Gak terlalu glowy tapi dia masih ada shine controlnya Jadi jangan takut kalau misalnya katanya yang kulit berminyak Pingin pakai makeup yang memberikan hasil kayak glowy-glowy Tapi gak terlalu glowy Ini tetep ada shine control Jadinya itu tuh somehow dia tuh Kalau kalian yang mukanya mau minyak mau pake ini Jadi tetep cocok Terus dia bilangnya juga non-oxidized Terus gak kicking, gak bikin cracking Kalau kalian foto ini juga non-flashback Jadi kalau misalnya non-flashback itu adalah Kalau misalnya kalian foto pake flashlight Dia tuh gak mantul wajahnya gitu Terus udah gitu dermatologi tester Tengah pastinya Bepom Dan ini terdiri dari 12 warna Kalau tadi Who Man kayaknya lebih banyak deh 13 warna gitu Oke guys kita akan lihat ya Aku gak tau kalian keliatan apa enggak Kalau di atas Ini di tangan aku dengan warna yang sama Masih warna yang sama yaitu warna yang Nina Di atas aku memakai si serum foundation Yang ini yang atas namanya Badass Yang bawah aku memakai Who Man Cushion Nah kalau kalian lihat aja Dari tangan kalian juga udah bisa lihat ya Si Badass serum foundation itu memberikan Full coverage yang lebih mantul daripada si cushion Nah si cushion ini katanya masih full coverage Tapi dia itu lebih kayak mattifying Dan jatuhnya itu kayak lebih natural coverage Padahal dia full coverage Nah kalian bisa lihat kalau ini satin finish Ini yang aku bilang satin finish Jadi itu dia kalau ini ada cahaya Dia mantul tapi gak terlalu glowy-glowy Jadi dia persengahan Sedangkan Who Man ini kalian bisa lihat ya Dia gak memantulkan cahaya Jadi sesuai klaimnya dia bener-bener matte finish Gitu Nah aku lihat nih Kalau kalian bisa lihat di layar Menurut aku ya perbedaan warna Nina ini Di sini tuh kalau warna Nina yang dari si Badass yang atas Dia tuh warnanya lebih gelap Sedangkan warna Nina yang dari si Who Man Ini kalau aku lihat tuh dia lebih terang Tapi mungkin aja ini kayak sepenglihatan aku Karena ini lebih satin finish Jadi warnanya kelihatan lebih gelap Tapi kita gak tau sampai nanti Aku pakai di muka aku Next kita langsung aja Ini seperti biasa Muka aku udah bad face Dan sebelumnya aku udah memakai primer Dan sudah moisturizer Jadi aku udah skin prep Tapi bukan yang kayak aku sok-sok Kayak pakai primer yang mattifying Jadi bener-bener yang natural aja Supaya pakai primer juga Supaya makeupnya lebih bertahan lama Dan aku bakal memakai Something Cushion Ini yang di kiri wajah Dan udah gitu Yang Badass Serum Foundation Aku akan memakai yang di kanan Dengan warna yang sama Oke karena aku lebih penasaran Sama si Something Badass Breathable Full Coverage 12 Hour Serum Foundation Panjang amat ya namanya Aku akan memakai yang ini Terlebih dahulu Karena untuk setengah muka Kita akan mencoba memakai Dari awal Mungkin segini kali ya Nanti kalau kurang Kita akan tambahkan Nah ini aku zoom Supaya semoga-moga kalian kelihatan Nah ini aku pakai Ini namanya adalah Muak X Nanak Nadia Jadi dia Poof buat segala macam Bisa buat foundation Bisa buat cushion Bisa buat bedak Pokoknya ini adalah Multi fungsi Poof puff 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 Jadi nanti aku akan Sertakan linknya di bawah Kalau kalian mau beli juga Oke Guys aku merasa ya Warna yang Si Nina yang ini Itu kayak warna Cushion Something yang copy paste Yang terlebih dahulu Tuh Corverage-nya kayak pas banget Di wajah aku Warna juga pas Tapi kita gak lihat ya Apakah nanti oksidasinya Akan lebih gelap Oh my god Ini benar-benar kayak Second skin loh Kayak warna Nina Itu emang benar-benar Dari dulu tuh Warna yang pas Untuk kulit kuning langsat Light to medium skin tone Dengan neutral undertone Kalian bisa lihat Sengah sih Bahkan ini kayak nyatu banget Di kulit aku Di sini ada kemerahan Kita lihat apakah dia akan tertutupi Ini coverage-nya sih Buat serum foundation Ini gokil sih Ini kalau bisa aku bilang Aku rate nilai Per 10 Ini aku bakal Bilang ini Coverage-nya 9 ya Karena kalian bisa lihat Aku kan kulit muka aku merah-merah Kayak ada bekas-bekas jerawat Ini kayak Tertutupi Nanti kalian lihat aja Yang before after Yang kiri ini kan belum nih Aku bakal pakein sekali Besama mataku Di daerah mata Dan nanti aku bakal Sengaja gak pake Concealer Supaya kalian bisa lihat bedanya Oke ternyata Tadi kayak dual pump Ternyata cukup Untuk setengah muka ya Aku gak butuh effort lebih Karena ini bener-bener Gampang banget Di blend Tuh Dan ini juga Kayaknya tadi Pas pake di tangan Itu lebih mengkilap ya Ternyata Dia tuh hasilnya Masih tetep mattifying Tapi Glowing gitu loh Glowingnya hanya di Sebagian area wajah aja Yang terkena pantulan cahaya Misalnya yang di Atas tulang pipi Terus yang dijidat dikit Pokoknya tuh Kalian masih bisa lihat loh Tapi somehow Dia tetep mattifying Jadi sesuai dengan Cleamnya ya Dan aku ini Rasanya Gak kayak makeupan Bener-bener light quick Terus gampang di blend ya Gak butuh effort Dan aku yang paling aku suka ya Ini Nina itu Dia kayak mencerahkan Tapi masih sama kayak Warna kulit aku tuh Kalian mesti lihat ya Ini nyambung banget Kalau ini kan warna kulit aku Agak sedikit gelap Dan kemerah-merahan ya Dan aku suka Yang Nina tuh Yang dari dulu Emang aku expect Warna Nina tuh Kayak gini Bukan yang kayak Kemarin agak keputihan Tapi somehow gak tau ya Kita lihat ya Apakah ini cuma Carnage high apa enggak Dan ini aku akan sengaja Mungkin diamkan 15 menit Kita akan lihat Apakah clemnya Dia non-oksidasi Apa enggak Nah selanjutnya Aku akan memakai Kamera vlog aku Supaya lebih detail Dan kita akan lihat Apakah kerut-kerutan itu Dan pori-pori Bener-bener tertutupi Dengan memakai Si badass Serum foundation ini Guys Ini ya Lihat ya Kalian bisa lihat ya Aku sengaja yang ini Belum memakeupan Ini tuh biasa Kalau di wajahku Emang langganan banget Ini tuh suka merah-merah Dan warna kulit aku Gak merata di bagian pipi Kadang-kadang ada Bintik-bintik merah gitu Nah ini setelah Memakai Badass Serum foundation Nah kalian bisa lihat ya Kira-kira untuk Nina Buat kulit aku Kuning langsat Ini warnanya nyatu banget Dia mencerahkan Gak terlalu sih Bahkan mencerahkannya tuh Ada dikit Tapi lebih Mencerahkan sesuai Yaudah warna kulit asli gitu loh Terus dia lihat ya Ini pantulan cahaya Ini kalau aku deketin Pakai kamera vlog Nah kalian masih bisa lihat ya Ini kayak pori-pori aku tuh Emang kayak kan Pori-pori aku besar ya Dia somehow menyamarkan Emang juga karena Warna foundationnya Itu cocok banget Buat kulit aku Kalau warna foundation Gak keputihan Atau gak terlalu cerah Emang dia itu bisa menyamarkan Ada efek Bisa menyamarkan pori-pori gitu loh Tapi gak terlalu Tapi kalian masih bisa lihat Skin texture aku Meskipun high coverage Skin texture itu Emang gak bisa di-hide dengan foundation ya Karena itu emang tekstur gitu loh Nah tapi kita bisa lihat ya Yang disini nih Ini ada kayak fine lines aku Dikit-dikit Dia agak nge-blurin sih Tuh Ini tadi ada merah-merah Disini dia Somehow nge-blur Tapi kalian masih bisa lihat Tapi kayak mungkin 10%-an Tapi that's good gitu loh Jadi aku pengen Dengan memakai serum foundation ini Aku mencapai complexion Yang natural look Flawless Tapi somehow Full coverage gitu Jadi gak lebay makeupnya Gak kayak orang kondangan gitu tuh Dia tuh nyatu banget tuh liat Ini Nina ini udah yaudah ya Kalau misalnya kalian belum beli Something bad at serum cushion ini Kalian masih bingung Kalau warnanya kulit kuning Ngaset kayak aku Udahlah pake warna Nina aja Dari dulu Ini aku juga Aku expect tuh warna Nina itu kayak gini Kayak cushion yang copy paste itu Warna Nina emang kayak gini Nah ini selanjutnya belum Ini ada garis kerutan-kerutan Dan juga ada door circle Ini agak sedikit tersamarkan Tapi kalian masih bisa lihat ya Ini setelah 15 menit Kalian bisa lihat ya Warnanya tetap kayak gini Gak berubah Dan yaudah begitu Dan aku rasanya Ini bener-bener lightweight Tapi masih bisa Kalau aku nilai lightweightnya per 10 Mungkin Itu ya 7 apa 7 setengah Kalian masih bisa lihat Aku makeupan Aku masih berasa aku makeupan Aku memakai serum cushion Tapi tetap nyaman di kulit Nah ini setel 15 menit Gak ada perubahan warna Aku suka loh Ya Nina ini bener-bener Nina nya tuh yang Natural Dia gak terlalu kuning Dia gak terlalu nge-pink Yaudah cocok banget di kulit aku Aku expect warna Nina kayak gini Ini good job banget ini Kalau gak salah itu Yang pertama itu Aku pernah nge-swatch Tapi itu di tangan si warna Si badass cushion ini Baru pertama kali aku cobain ke muka Dan somehow aku suka banget Sama hasilnya Yaudah warnanya Yaudah ini the best banget Selanjutnya aku akan memakai Something ini Yang human cushion Kalau ini aku udah tau Cuman aku refresh lagi aja ke kalian Karena emang kalian request Warnanya Nah ini aku gak bakal pake Kayak banyak-banyak Aku bakal pake tipis-tipis aja Dari sini Tuh Kalian bisa liat ya Ini aja cushion Ini dengan warna yang sama Warna Nina Dia tuh warnanya beda loh Kalau yang cushion si Human ini Dia tuh Ninanya Bikin kulit wajah aku Kayak cerah Bahkan aku udah pernah komplain Ini kayak agak Warnanya abu Jatuhnya abu-abu di aku Sedangkan Nina yang si Badass ini Itu tuh warna kulit asli aku Emang warnanya Aku expect warna Nina Kayak gitu Kalau ini tuh kayak Gak tau ya Tuh Kalian bisa liat gak sih Ini kayak lebih abu-abu Ninanya tuh beda loh guys Ya kan Ini Ninanya Ninanya lebih putih Lebih kuning-laset Dan lebih ada Efek grayishnya Bahkan kayak keputihan gitu loh Kalian akan liat bedanya aja Ini Padahal ini warna yang sama Ya aku gak bisa expect Karena ini ada SPFnya Kekurangannya adalah Badass foundation tadi Itu tuh gak ada SPFnya Jadi kalian harus memakai Sebelum memakai si Badass foundation tadi Kalian harus memakai sunscreen dulu Atau nanti kelarnya Kalau kalian lupa pake sunscreen Kelarnya kalian bisa pake sunscreen spray gitu Sedangkan kalau si cushion Human ini Ini tuh kalian gak perlu repot-repot Pakai Sunscreen spray Atau sunscreen lagi Oke Oke kira-kira segini Kita akan membandingkan Tuh ini bedanya aja Jauh juga udah Jauh ya Aku ngeliat banget nih Warna Nina yang bukan Aku expect Ini aku Aku tap-tap supaya dia warnanya Agak sedikit rata Oke Kalian bisa liat ya Tuh 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 Kalian merasa gak sih Ini agak sedikit abu-abu loh Kita akan bandingkan nih ya Untuk si Apaan pegang lah Dua-duanya Oke Kan karena udah jadi Ini adalah something yang Human cushion Dan ini adalah Badass Badass serum foundation Kita akan liat ya Dari segi warna terlebih dahulu Nah yang ini Ini ada kekurangan dan ada kelebihan Menurut aku Kita akan bahas dulu Yang si cushionnya Dia tuh pas dipake Lebih flawless di wajah Sedangkan Kalau ini Dia tuh agak masih Kalian masih agak Apa ya Kalau ini kayak mungkin Karena puffnya juga Bagus ya Somehow Dia tuh bikin wajah aku Lebih flawless Dan smooth finish Kalau ini sih katanya Bilangnya Kayak pake filter Tapi somehow Aku pake cushion ini Sama ini Sama ini Yang serum foundationnya Ini tuh lebih geradakan Jatohnya di kulit aku Nah Kalau ini mungkin Karena emang juga Kalian coba nanti Pakai beauty blender Yang puff aku pake Itu kan lebih Entah karena si aplikatornya juga Tapi aku merasa Ini sebenernya masih smooth sih Tapi lebih smooth ini Jauh Jadi Kalau untuk masalah Lebih flawlessan mana Lebih seamless Kayak agak Apa ya Kayak Agak yang Kulit filter Ini tuh lebih kayak Kulit filter instagram Nah selanjutnya Ini Kalau masalah coverage ya Kita akan liat Coverage nya ternyata Tadi kan di taman Keliatannya Ini yang lebih coverage ya Ternyata somehow Pas udah dipake ke muka Aku Mengganti pendapat aku Ini lebih coverage Yang ada coverage tuh Yang lebih Si something ini Bener-bener full coverage Kalau ini masih full coverage Tapi Kalian masih bisa liat Skin tone aku Kalau ini bener-bener full coverage Padahal gokil ya Ini cushion ya Tapi Kayak bener-bener full coverage gitu Tapi Somehow masih natural Nah Selanjutnya Kita akan membahas Warna Untuk warna Emang dua-duanya warnanya Nina Sama Namanya Nina juga Tapi yang ini Dia tuh lebih gelap Lebih setengah ton Dari Nina yang ini Kalau Nina ini tuh Lebih mencerahkan Tapi di kulit aku Yang kuning langsa Jatuhnya agak sedikit Em Abu-abu Tapi masih Kayak Apa ya Kayak harus Kalau misalnya Ini tuh kayak Mencerahkannya tuh Tipe yang harus Di make up-in Gak bisa natural Kalau ini Dia masih mencerahkan Tapi bisa kalian Kalau natural makeup Cuma pakai eyeliner gitu Takutnya kalau ini Dibuat natural makeup Takutnya Ini menurut aku Terlalu Kepucatan di kulit aku Jadi efek Mencerahkannya Ini lebih mencerahkan Dan mungkin karena Yang kayak aku bilang Ini lebih ada SPF-nya Biasanya kalau makeup Dengan kandungan SPF Yang tinggi itu Kalau salah-salah Mungkin ingredients ada apa Dia agak lebih sedikit Graish effect Aku gak bilang ini Terlalu abu-abu ya Ini ada Little bit Graish effect-nya Mungkin karena SPF-nya Aku juga gak tau ya Jadi intinya ini Warnanya ini beda jauh Ini lebih Setingkat lebih cerah Ini lebih Kayak warna Nina Sesungguhnya kayak yang dulu Nah you know what I mean yes Ya kan Ya kan Nah ini sesuai aku bilang nih Kalau kalian lihat Di kamera vlog aku Ini abu-abunya tuh Kelihatan banget Dia abu-abu kayak Masih abu-abunya Tapi bukan abu-abu yang parah ya Dia kayak Agak little bit Graish effect Tapi kalian bisa lihat tuh Udah ya Ini lebih natural finish Dan ini lebih mencerahkan Yang kayak Kalau kalian mau ke kondangan gitu loh Nah ini dua-duanya Ini kalian bisa lihat ya Ini somehow Untuk yang tadi kamera vlog Ini lebih kalian masih bisa lihat Tekstur aku Jadi aku akan memberikan Konklusi Kalau misalnya Kalian pingin Tampilan yang lebih natural Natural finish Kalau kalian pingin yang lebih Bener-bener natural Kayak keliatan gak makeupan Aku sarankan Pakai yang si Badass Serum Foundation Tapi Kalian harus pakai Sunscreen terlebih dahulu Jadi urutannya itu Moisturizer Sunscreen Primer Baru si foundation ini Sedangkan Kalau kalian pingin yang lebih Kelihatan makeupan Kadang-kadang kan ada orang Kayak Ini ngapain makeupan Tapi kayak gak keliatan makeupan Jadi kalian pilih Something human Tapi enaknya ini adalah Udah termasuk applicator Segala macem Udah ada puff cushionnya Dan kalian gak perlu Memakai sunscreen lagi Jadi dia udah kayak All in one Gitu aja Nah ini Kalau kalian bisa lihat ya Ini karena Warnanya lebih Mencerahkan Jadi somehow Kalian masih bisa lihat Dark circle aku Dan somehow Dia tuh Bagus ya Ini lebih mattifying Dan ini Lebih satin finish Sesuai claimnya Dan ini tuh Dia lebih ada Efek ngeblur Pori-porinya itu Lebih bagus Daripada ini Jadi kalian otomatis Dia lebih ngeblurin Fine line Ini lebih kayak Tekstur Instagram filter finish Begitu aja Oke guys Sekarang ini Aku bakal wear test ke kalian Kurang lebih aku mungkin Akan 4-5 jam Di luar panas-panas Jadi aku akan Sambil menyelesaikan Makeup aku Dan nanti aku akan Feedback ke kalian Setelah 5 jam Kira-kira gimana Di kulit aku Jadi I'll be right back soon Oke Back with me Aku udah Melusikan Makeup aku Nah ini Kalau kalian In case Nanya Ini Lipsticknya Aku memakai Make powder Powder puff Lip cream Ini yang shadenya 983 Burning love Dicatet ya Takutnya nanti ada yang nanya Kalian pada Co-friend Karena kadang-kadang Aku lupa Kasih Lip cream Yang aku pake Di video ini Nah anyway Kita back to the topic Jadi aku bakal Nge-review Aku udah panas-panasan Ini kayak Bibir aku kayak Masih berantakan Tadi aku habis makan Tuna mayu Enak banget Nah Ini kita Udah menyelesaikan Makeup Dan aku tadi Udah panas-panasan Yes Tadi aku Abis kayak Pake cushionnya Dan pake foundationnya Aku juga udah pake Bedak tabur Tapi bedak taburnya itu Gak ada warna sama sekali Dan dia gak ada Kayak finishing Mattifying Or glowing Jadi bener-bener Netral aja Untuk Ngeset bedak Dan juga gak ada Kayak efek-efek Whiteningnya gitu Jadi Intinya Kita akan Kupas Tuntas ini Paling di zoom aja Kalian Supaya kalian bisa Jelas nih Liat Nah Ini I'm amazing Ini tadi aku juga Udah pake blush on Segala macem Jadi malah udah Ini makan Ini berantakan gitu Oke Oke guys Oke Balik lagi Nah Kita akan Liat ya Jadi Kalian bisa Liat gak sih Setelah Aku udah memakai Bedak segala macem Blush on Highlighter Ini tuh Dia gak ada bedanya Dia ada bedanya In fact Yang ini itu Dia agak sedikit Mencerahkan dikit Satu pepat Tone Ke atas Nah yang kalau yang ini Dia tuh Agak kesuai Dengan Warna kulit Dan Menurut aku Setelah hampir Kayak 3 jam Ini tuh Kalau udah berpadu Dengan minyak Ini tuh Minyak di kulit Ini jadinya Bener-bener Flawless banget Kalian bisa Liat ya Ini kayak Ini kayak Ini kerutan-kerutan Aku dia aja Gak cracking Sama sekali Terus Kalau ini Dia tuh Agak Sebenernya Gak Gak Misa sih Gak Gak Keki sih Tapi ini tuh Lebih awetan Yang Si Human Cushion Nah ini Ini kalau gak salah Harganya aja Ini kayak 189 Dan ini tuh Harganya 100 ribuan Jadi aku bisa bilang ya Ya udah Ada kualitas Ada harga juga Terus Kalau misalnya Ini kalian Pingin Yang lebih Intinya Kalau pingin Lebih full coverage Aku menyarankan Si Human Cushion Dan soal dua-duanya Untuk kedua-duanya Lightweight Ini aku merasa Dia tuh Dua-duanya emang lightweight Dan kalau disuruh nilai Lightweight yang mana Dia tuh Sama aja levelnya Dua-duanya Kecuali kalau ini Itu lebih Coverage-nya lebih Di bawah dikit Daripada si Human Cushion Terus udah gitu Kita akan Ngebahas ya Dari warna Tadi udah Terus dari segi Kualitas Dari segi Setelah 3 jam Ini masih Ini lebih awet Kalau ini lebih kayak Udah nyampur sama Minyak wajah Dia agak sedikit Harus di touch up Pake bedak Atau pake tisu Supaya Dia kayak Fresh lagi Dan untuk masalah Mengontrol minyak Pastikan kalian juga Bingung Kira-kira buat Kulit kalian Yang lebih Untuk kulit berminyak Yang kayak Agne Brown And oily skin Aku lebih sarankan Pake si Human Karena si Human ini Dia lebih ada Oil controlnya Kalian bisa lihat ya Ini kayak Lebih berminyak Sedangkan Ini kalau yang Si Human Cushion Dia tuh berminyaknya Cuman di daerah pipi Kalau disini tuh Yang si Badass Serum Foundation Dia berminyaknya Disini dan disini Mungkin karena Emang efeknya Itu adalah Satin finish Kalau ini lebih Matte finish Nih liatlah Ini aku pake Kamera vlog Supaya kalian bisa Lebih jelas Nah kalian bisa liat ya Yang Human Cushion Dia tuh warnanya Lebih cerah Dan si Badass Foundation Serum Dia tuh Warnanya lebih Ke warna kulit Tapi Soal coverage Kalian bisa liat ya Ini tuh lebih Ngover yang ini Dan yang ini tuh Lebih masih ada Kalian bisa liat Di bawah kulit aku tuh Ada kayak Semacam kemerahan Tapi Kalau ini Kekurangannya yang Si Human Kalian tuh harus Full makeup Baru keliatan bagus Kalau misalnya Kalian pingin keluar Cuman keluar Ketemu temen Biar gak agak Gak pucat Ini si Badass Lebih bagus Karena dia lebih Menyerupai warna Kulit asli Nah ini setelah Kalian bisa liat Ini untuk Yang cover kerutan Si Human tuh Lebih nge cover Kerutan Yang si Badass Kurang begitu Nah gimana menurut kalian Kalian pilih yang Si Badass Atau si Human Konklusi Sebelum aku menonton video ini Pasti yang ditunggu-tunggu Kira-kira Siapa yang akan Jadi pemenangnya Pertama Apa kontestannya Yang kontestan pertama Ini yang Human Cushion Dan yang kedua Kontestan yang kedua Yaitu Badass Serum Foundation Sebenernya aku udah tau sih Plus minusnya adalah Yang aku gak suka Dari si Human Cushion Itu adalah Warnanya Dia kalau Aku kayak Make up Very natural Kadang-kadang aku ada Dimana Aku pengen keluar Tapi cuman Makai itu Eyeliner Dan kayak Udah Lip gloss Atau lip Tint Sama blush on Ini masih terlalu Kayak Putihan gitu loh Sedangkan Kalau si Badass Foundation Serum ini Kalau emang misalnya Kalian cuman Memakai Eyeliner doang Mascara Dan cuman Lip cream Atau bahkan Pensil alis Dia tuh bisa Kayak Yaudah Second skin Nah ini lebih Terlihat natural Tapi Setelah aku Kayak Yaudah Terawang-terawang Aku sudah tau Pemenangnya Nah aku akan Menilih Lebih baik Kalian Membeli Adalah Human Cushion Karena pertama Aku milih Pemenangnya si Human Cushion Karena Pertama Dia udah ada Sunscreen Jadi kalian gak perlu Repot-repot Dan yang kedua Tuh dia udah ada Pup Udah ada kaca Segala macem Kalau sedangkan Kalau si Badass ini Emang warnanya Itu lebih bagus Tapi Dia tuh Masih Kalian harus ribet Harus pake Sunscreen segala Terus harus ada Kalau di luar-luar Traveling Kalian harus Bawa kaca juga Sedangkan ini Udah all in one gitu Jadi aku lebih Pilih yang ini Dan kalau Bisa disuruh nilai Antara dua ini Mungkin ini Aku akan nilai Plusnya dari ini Hanya adalah Warna Nina Jadi ini adalah Warna Nina Yang aku dambakan Seperti terdahulu Kala Ya ini minusnya Cuman warnanya doang Warnanya berubah Ninanya tidak Seperti warna Nina Yang Nina that used to be Tapi gak apa-apa sih Setelah aku liat Setelah aku kayak Wear segala macem Aku lebih suka Yaudah yang ini Kayak bener-bener Flawless banget Dan Menurut aku Buat kalian Yang kulitnya Kering Juga bisa pake ini Jadi bisa diakali Dengan moisturizer Dan primernya Yang lebih Melembabkan Dan sesudah itu Kalau kalian mau pake ini Kalau bisa Kalau misalnya kulit karim kering Pake finishing spraynya Yang hydrating Bisa diakalin Gak masuk Gak masalah Jadi ya begitu aja Kalau disuruh nilai ini Dan ini Ini adalah Pemenangnya 8,5 Dan ini aku hanya Nilai 7,5 Karena Dia yaudah Begitu loh Yaudah Kekurangannya Lebih bagus yang ini Jadi aku pilih Guys Sekian sudah Makeup battle Kali ini Kali ini aku udah Memenuhi request Kalian yang Di battle Si Human Cushion Sama sekalian Nge-review Si Badass Serum Foundation Nah kira-kira Setelah kalian Menonton ini Di versi Makeup battle Kali ini Alah Lydia Feng Kira-kira Kalian bisa Comment Kalian Tim yang Cushion Human Atau Kalian Tim yang Serum Foundation Badass Silahkan Comment di bawah Ini Karena aku Penasaran Kira-kira Kalian Hubung Yang mana And anyway Guys Sebelah aku Closing video ini Thank you guys For watching Kalau kedepannya Kalian ada Request Pingin aku Makeup tutorial Apa Atau mungkin Review Apa lagi Kalian bisa Comment di bawah Ini And in the end Of this video Thank you guys For watching Jangan lupa Subscribe ke Youtube channel Aku Lydia Feng Makeup And Instagram Aku Lydia Feng Underscore Nah by the way Kalau tadi Aku udah Dispertakan Nama Cushion Dan nama Badass Foundation Dimana Kalian Membelinya Kalian bisa Klik link Di bawah Ini Oke And anyway Guys Thank you guys For watching Bye bye See you soon Bye Bye